Nih sepatu kalau mau dibilang sepatu basket, kok ya agak nanggung, tapi kalau mau dibilang sepatu casual juga ada fitur-fitur basketnya. Yo, what's good abes di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue, Fatly Brainwurst di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket league saver. By the way, bakalan ada giveaway, jadi pastikan abes kalian nonton video ini sampai selesai. Kita mulai dari traction, kalau untuk di lapangan indoor masih aman, meskipun nggak perfect, masih ada slip-slipnya, tapi kalau di lapangan indoor bisa terbilang masih aman lah, masih bisa diandalkan. Tapi kalau udah dibawa ke lapangan outdoor, apalagi khususnya yang permukaannya licin dan berjebu, abis ini kewalahan coy. Ya, seperti yang udah gue bilang di video initial review, gue agak-agak khawatir sama traction patternnya, dimana ada lingkaran dengan logo lig ini di bagian high wear area, dimana harusnya itu tempat kita menapak paling sering kan ya, dibutuhkan traction yang bagus, tapi ini malah dikasih lingkaran polos aja gitu pakai logo lig. Aduh sayang banget. Jadinya setiap kali gue mau melakukan lateral movement, ya kepleset-pleset, slipnya lumayan parah, bahkan sampai kepleset gitu. Kalau abes kalian mainin ini di lapangan basket outdoor yang permukanya kasar, kayak aspal gitu, mungkin masih sedikit lebih better. Tapi menurut gue, ketika abes kalian nginjek di high wear area situ, di bagian lingkaran, pasti berasa kurang nge-grip. Ini bahkan di lapangan indoor pun, kalau pas lagi nginjek pakai bagian yang lingkaran itu emang tetap nggak nge-grip gitu sih, cuma kan ketolong lapangan indoor kan bersih ya. Jadi slipnya tuh nggak parah. Nggak berarti lah, nggak bikin sampai kepleset. Udah gitu traction pattern-nya ini, dash magnet banget. Ini kalau udah ketempelan debu, bakalan semakin licin, semakin licin. Jadi mesti rajin-rajin wipe off kalau abes kalian pakai sepatu ini di lapangan basket outdoor yang berdebu. Kemudian kalau bicara durability, kayaknya sih bakalan kurang oke kalau abes kalian pakai sepatu ini untuk tempur terus-terusan di lapangan outdoor. Ini padahal gue baru pakai sekali outdoor doang ya, dan itu traction pattern-nya kalau gue dorong-dorong udah agak lunak-lunak tuh pada. Dan memang dia punya traction pattern kan kayak kurang dalam-dalam gitu ya. Jadi ya bakalan umur pakainya nggak terlalu panjang sih ini. Kemudian bahan rubber outsole-nya termasuk tidak squeaky. Hill to toe transition-nya parah sama sekali nggak smooth, jadi memang bagian hill-nya juga nggak rounded kan, bagian forefoot-nya cuma rounded dikit banget gitu. Bagian tengah-tengahnya flat parah, nggak kebantu ini sama flex groove yang sedemikian banyak ini di outsole-nya. Tetap berasa kaku sama sekali nggak smooth, jadi kurang mendukung sih buat kita nge-gas lari cepet gitu, agak-agak menghambet. Lanjut ke cushion. Ini sih cushioning-nya bener-bener kayak sepatu casual sih. Keras banget, ini kayaknya midsole-nya masih polyurethane deh, ini belum EVA deh. Mana insole-nya juga dikasih yang tipis banget lagi. Tapi harusnya kalau dengan midsole yang sekeras ini, bolehlah dikasih insole yang agak tebelan gitu, yang ada extra cushioning-nya. Jadi ngebantu gitu loh, ini bener-bener keras sih. Jadi secara impact protection juga, ya nggak ada impact protection-nya. Kalau core fill, oke, dapet core fill-nya. Tapi dibilang responsif juga nggak, keras ini. Keras aja gitu, gimana ya? Nggak cocok lah ini buat abah sekalian yang kaki tuir, apalagi yang pernah punya cedera lutut, punya histori cedera lutut gitu. Sama sekali nggak cocok. Tapi kalau buat abah sekalian yang masih young blots, ya oke lah, boleh lah dicoba, ya kan? That's why pada saat gue ngetes sepatu ini, gue nggak bisa pakai berlama-lama. Nggak kuat gue, gue cuma pakai ini tuh sekali indoor sama sekali outdoor, terus that's it. Udah nggak kuat gue sama cushion-nya. Next, untuk material. Nah, kalau ini pointless nih, menurut gue, penggabungan antara mesh sama synthetic leather-nya, menurut gue udah on point, oke banget. Termasuk zero break-in time, dari awal pemakaian udah langsung enak, nggak ada yang kaku-kaku gitu, udah langsung mengikuti pergerakan kaki. Dan termasuk breathable juga, meskipun gue main ini di tengah cuaca yang panas, yang bolong gitu. Tapi gue nggak berasa kepanasan sih, nggak berasa overheat lah di dalam sepatu ini. Material talinya juga aman, cukup ikat satu kali, nggak pernah lepas-lepas, padding di lidahnya oke banget, mana lidahnya lebar banget kan. Ini bikin nyaman sih, untuk pergelangan kaki bagian depan, terus juga nggak berasa ngeganjel ketika kita ngencengin ikatan tali sepatu. Padded collernya juga termasuk oke, padat gitu, meskipun nggak terlalu tebal, tapi padat. Jadi sekitaran pergelangan kaki tuh berasa nyaman, dan tidak ada heel slip juga. Apalagi ini kan udah high cut ya, jadi memang, ya udah pasti nggak ada heel slip lah, biasanya kalau udah high cut sih. Next, untuk fit-nya abah sekalian bisa ambil true to size, samain aja sama sepatu-sepatu basket. Lick abah sekalian yang biasanya, atau kalau nggak pernah pake Lick. Pernanya pake Nike, ini sama sizing-nya, sama Nike. Cuma, nggak tau kenapa di sepatu ini bagian tow-nya tuh berasa sesek banget, berasa sempit. Kayaknya bentuknya tuh agak-agak narrow gitu ya, agak runcing. Sisa ruangan di bagian ujung sepatu, ujung tow, itu dikit banget, cuma berapa mili, jari kelingking gue agak mentok. Udah gitu karena ada bahan sintetik leather kan ya di luarnya, jadi nggak terlalu bisa melar gitu. Kemudian bagian atasnya nggak bubbly sama sekali, bagus banget. Dan bagian samping kanan-kirinya pas banget. Tapi karena bentuk tow-box-nya yang agak narrow, menurut gue kaki lebar harus up-size sih. Kalau untuk lockdown-nya ini bisa dibilang spesial sebenernya. Jadi lacing system-nya menurut gue bagus banget. Di bagian lubang tali yang paling depan, dibuat semacam fly trap gitu kan ya, dari bahan sintetik leather. Di bagian luar dan bagian dalam. Jadi ketika talinya ditarik, ini memberikan lockdown-nya di bagian forefoot. Terus di bagian tengah-tengahnya juga dikasih lace lock sampai 3 tingkatan gitu. Jadinya talinya tuh beradab sesuai dengan posisinya, nggak yang terlalu atas, nggak terlalu bawah gitu. Ditambah lagi dengan potongan sepatu ini yang masuk hitungan high cut. Terus dengan padding-padding yang cukup sehingga tidak ada heel slip sama sekali. Jadi ini lockdown-nya menurut gue spesial sih ini. Terakhir untuk support-nya sebenernya hampir nggak ada masalah, cuma gue berasa agak-agak terganggu sama support lateral-nya. Sebenernya support lateral-nya udah oke gitu ya, karena kan udah ada fly trap yang dihubungkan dengan lacing system ini nih. Itu sebenernya udah cukup banget tuh buat nahan pergerakan lateral gue. Ketika gue ngerem itu bener-bener ketahan supaya kakinya nggak berasa mau keluar-keluar. Cuma yang jadi masalah adalah si outsole-nya atau base sepatu ini yang bisa dibilang kurang lebar sih. Ini base sepatunya tuh kayak lebih kecil gitu daripada uppernya. Sehingga bikin sepatu ini kurang stabil pada saat gue melakukan berbagai manuver atau saat mendarat abis lompat. Berasanya kurang stabil aja gitu, karena base-nya kecil gitu. Nah sisanya sih support-nya oke semua. Untuk support bagian depan itu ada overlap outsole, naik dikit. Terus masih ditambah dengan material sintetik leather lagi. Bener-bener kejaga kalau gue lagi melakukan linear stop. Support bagian belakang itu udah ada external TPU heel counter yang nice banget. Kerasnya oke, ketinggian oke, lebarnya juga oke. Ditambah tidak ada masalah heel slip kan, jadi ankle-nya sih berasa kejaga banget. Dan terakhir, torsional support-nya juga menurut gue udah memadai. Meskipun kayaknya di sepatu ini tuh nggak ada shanklet ya. Sepatu ini masih bisa dipelintir-pelintir gitu. Masih bisa ditekuk-tekuk, tapi butuh effort yang cukup lebih sih. Oke, segitu aja performance review gue untuk sepatu basket leg saver ini. Nah, sekarang saatnya giveaway. Ada dua pasang sepatu leg saver untuk dua pemenang yang beruntung. Satu warna putih, satu lagi warna red. Bukan yang bekas review ini loh. Dua-duanya masih brand new dan dua-duanya size 42. Cara menangin giveaway-nya nanti gue akan posting di Instagramnya Anak Basket Channel. Langsung aja follow Instagram Anak Basket Channel supaya abah sekalian nggak ketinggalan postingan giveaway leg saver ini. Nanti ikutin aja langkah-langkah buat menangin giveaway-nya di situ. Dan buat abah sekalian yang mungkin udah nggak sabar pengen kop sepatu ini atau mungkin nggak sesuai size-nya, ya kan giveaway-nya cuma size 42. Abah sekalian yang pengen kop nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe Youtube Anak Basket Channel. Like, share, and comment. I'm Fetty Brainwool. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sopan basket Anda minggu ini cukup.